oke alur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam merah menggoda dan salam satu media kembali lagi dengan saya di channelnya Herdi Susanto dimana channel ini insyaallah selalu membahas ilmu ternak pakan ikan alami cacing sutra dan juga kutu air dimana pakan alami ini benar-benar sangat rekomendasi sekali ya buat kalian semua khusus yang mempunyai pembenihan ikan, baik ikan konsumsi maupun ikan hias sudah pada tau ya cacing sutra itu hewan yang benar-benar sangat rekomendasi sekali buat pakan alami benih ikan karena cacing sutra ini selain mempunyai protein yang tinggi juga bisa memberhasilkan para pembenih ikan tidak heran kalau cacing sutra ini banyak digemari lor dan juga harganya pun cukup lumayan tinggi apalagi di musim hujan waduh bisa dua kali lipat lor tapi jangan khawatir ya buat kalian semua yang ingin mencoba menguasai ilmu budidaya pakan ikan alami khususnya cacing sutra bisa mampir ke channel youtube saya Herdi Susanto dan buat kalian semua yang ingin mencoba ternak cacing sutra disini juga saya akan coba lor karena ini satu permintaan dari sahabat-sahabat kita semua ya lor tolong dong buatin tutorialnya bagaimana caranya ternak cacing sutra dengan bahan seadanya artinya sih cara budidaya yang cukup mudah dan murah jangan khawatir ya insyaallah saya akan kabulkan ini satu permintaannya sekaligus juga saya akan menunjukkan satu eksperimen baru yaitu ternak cacing sutra dengan memanfaatkan galon bekas lor sebelumnya saya akan coba tunjukkan bahan-bahan yang harus disiapkan untuk ternak cacing sutra di galon bekas yang pertama adalah sayuran sayuran ini bebas ya karena sifatnya itu untuk tambahan makanan saja buat cacing jadi bisa pakai sayuran sawi ungko dan lain sebagainya kalau saya disini hanya ada kangkung jadi saya menempatkan kangkung terus yang bahan yang kedua yaitu dedak halus fermentasi ya ini nih dedak halus fermentasi dan bahan yang ketiga itu ada lumpur lalu bibit cacing sutra ini ya dan jangan lupa lor kopi ini kopi ini bukan untuk cacing ya tapi melainkan untuk saya sendiri biar tambah semangat lor tapi sebelumnya kita ngopi dulu oke lor sekarang lanjut saja untuk tutorialnya oh ya tidak lupa ya siapin galon bekas air ya kalau saya disini galon bekas air yang berukuran 15 liter mau 19 liter enggak apa-apa karena caranya juga insya Allah pasti sama lah oke sekarang lanjut saja kita untuk tutorial kita singkirkan dulu sayurannya pertama-tama kita campurkan dulu ya lumpur plus dengan fermentasi dedak halus oh iya nanti akan saya tinggalkan linknya untuk cara fermentasi dedak halus di deskripsi video ini oke lanjut saja ini baunya itu sangat asem sekali lor kita campurkan saja ya ke lumpur seperti ini dan lumpur ini saya gunakan lumpur kolam kalian kalau mau gunakan lumpur sawah enggak apa-apa tapi disarankan kalau pakai lumpur sawah ambillah lumpur yang banyak bahan organiknya seperti contoh misalkan sawah tersebut tempat membuangan limbah dapur itu akan jauh lebih jauh oke tambahkan lagi ya untuk lumpur sih saya ambil lumpur 5 kg lalu tambahkan fermentasi dedak halus sekitar 1 kg saja dan jangan lupa diaduk ya seperti ini sangat asem sekali baunya tuh kas bau fermentasi ini sudah saya campurkan tadi ya dengan fermentasi dedak halus dan sekarang sekarang saatnya untuk penyimpanan ke galon yang sudah kita belah lor kita ambil kita simpan ke galon bekas air yang sudah dibelah dengan dikasih lumpur ketebalannya itu kurang lebih 5 cm oke lor kayaknya ini cukup nih dan kita ratakan seperti ini ya oke lor oke lor sekarang setelah ini kita simpan ya media yang sudah kita siapkan untuk cacing sutra ini ke rat untuk memberikan aliran airnya oke lor seperti ini ya saya kasih debit air tidak deras dan tidak kecil jadi yang sedang sedang saja lah oke tidak lupa ini dikasih daun sayuran ya sebagai tambahan makanan buat teping sutranya lor setelah ini lor saya sarankan buat kalian semua ya kalau kalian memanfaatkan lumpur yang sudah dicampur dengan fermentasi tidak halus maupun ampas tahu dan lain sebagainya itu setelah kita disimpan seperti ini jangan dulu dikasih bibit cacing sutralur jangan dulu dikasih ya kenapa karena campuran media cacing sutra ini tentunya pasti akan ada gas yang dihasilkan oleh fermentasi tidak halus oleh sebab itu alangkah baiknya kita diamkan dulu media cacing sutra ini selama kurang lebih satu minggu atau sepuluh hari agar gas-gas yang dihasilkan dari fermentasi didak halus tersebut itu hilang sehingga memungkinkan cacing sutra akan langsung nyaman pada saat ditebar oke lor seperti ini ya dan juga tidak lupa ya seperti layaknya dinampan kita kasih lubang disini ya dikasih lubang itu dikasih lubangnya itu sebanyak 4 titik lubang di kanan dan 4 titik lubang di kiri mau 5 lubang gak apa-apa yang penting ada outlet airnya lor di tempat tersebut sehingga tidak menimbulkan banjir ya untuk cara penebaran bibit cacing sutra ini bagaimana ini akan saya contohkan dulu ya karena kalau untuk tutorial kan harus tuntas ya harus tuntas jadi saya akan coba praktikan dulu yang ini nih anggap ini sudah 1 minggu oke langsung untuk penebaran bibit cacing sutra nya lor ini bibitnya bibit cacing sutra 1 wadah biasa sih kalau saya 1 genggam ya dengan dosis bibit cacing sutra nya 1 genggam seperti ini oke kita simpan seperti ini dan setelah kita tebar bibit cacing sutra kita biarkan dulu selama kurang lebih 5 hari jadi kita cek 5 hari ke depan ya lalu kita kasih makan di 5 hari tersebut dengan fermentasi dedak halus ataupun fermentasi ampas tahu dan bisa kalian tambahkan sayuran juga ya kalau sayuran ini sudah membusuk sudah habis oke lor jadi itu saja ya tutorial yang sangat mudah sekali ternak cacing sutra dengan memanfaatkan galon bekas air mineral semoga percobaan ini saya berhasil dan insyaallah akan saya coba update buat kalian semuanya dan mudah-mudahan bisa memberikan kemudahan untuk ternak cacing sutra buat kebutuhan pakan penuh ikan oke lor salam satu media salam merah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kunya semuanya manfaat